Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan serta Bupati Hulu Sungai Selatan meresmikan dua rumah perdamaian restoratif justis di wilayah Bumi Rakat Bufakat. Kedua rumah RJ yang digagas oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan tersebut yakni Desa Bamban Selatan, Jabatan Angkinang, dan Desa Karasikan, Kejamatan Sungai Raya yang mana keberadaannya diharapkan dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum melalui musyawarah. Dengan dirismikannya kembali dua rumah restoratif justis, maka jumlah rumah RJ di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertambah menjadi tiga yang mana sebelumnya Desa Lungau di Kejaksaan Kandangan telah lebih dahulu ditetapkan sebagai rumah perdamaian restoratif justis oleh kejaris tempat. Sementara itu, ke depan pemerintah setempat berwujudkan akan terus mendorong agar keberadaan rumah restoratif justis dapat terbentuk di seluruh desa di Bumi Rakat Bufakat dengan harapan bisa menekan jumlah penghuni rumah tahanan dengan cara penyelesaian hukum melalui permufakatan. Alhamdulillah telah meresmikan dua rumah restoratif justis yang berdamaian. Ini pentingnya sangat membahagi akan saya, yang pentingnya pembupati juga, karena rumah ini sekarang sudah secara efektif bisa diberangkan dalam rangka untuk menakukan penyelesaian, satu permasalah hukum, baik yang sudah masuk proses pendidikan mungkin dulu. Dan ini saya harapkan bisa ada di setiap desa. Kita akan sangat termotivasi karena Mbak Kajati, insya Allah kita akan segerjakan lanjut ya. Dari sempat keempat berarti sisa satu empat, satu desa. Saya akan panggil ke SMPD nanti, kalau nanti dengan Mbak Kajari kita akan, kan tidak direbal dengan Mbak Kajari, Mbak Kajati kan tinggal siapkan tempat, tapi semangatnya itu, pemahamannya yang penting. Nanti mohon izin Mbak Kajati, saya hundang Mbak Kajari dan sumbernya, benar-benar pentingnya ada di rumah RJ ya. Saya terkenal lanjut di serba desa. Kalau pertama udah bisa, karena belum soal-soal gak bisa, kan bisa juga lah, kita tinggal ngatur waktu saja ya. Iya, tadi kata Mbak Kajati kan semangat kemelik asa, rakat upakat, berdamai, tidak harus bersengketa-sengketa terus, kecil-kecil diselesaikan di internal. Di desa, kemana desa, dengan toko masyarakatnya, ada ibu-ibu di kecamatan, mumpah di sana ya. Tak hanya rumah restoratif justis, pemerintah daerah juga berencana untuk mendirikan rumah rehabilitasi narkotika yang bekerja sama dengan kejari Hulusunga Selatan, guna meminimalisir tingkat pecandu narkoba di wilayah setempat.